S.O.B.P. Permainan sengit disuguhkan kedua tim dengan skor akhir 3-3 yang dilanjutkan dengan adu penalti untuk memperoleh juara pertama dan kedua pada kejuaraan ini. Pada babak lanjutan atau adu penalti, S.O.B.P. berhasil menjuarai kejuaraan ini setelah salah satu pemain Balitra Jaya Permai Banjarbaru gagal mengeksekusi bola menjadi gol. Manager S.O.B.P.A.an mengaku timnya memang sempat alami kekalahan, namun dirinya meyakinkan para pemain agar melakukan permainan secara 100 persen, karena jika tidak seperti itu timnya tidak bisa merayakan kemenangan atau menangis. Jadi kita mulai dari kemarin ya, dari kemarin memang pertama-pertama kita kalah 4-0, jadi setelah itu kita cek lagi gimana salahnya, terus kita koreksi, kita juga bilangin anak-anak ini kita mau main habis-habisan, kita mau dapet result yang bagus, ya kita harus main 100 persen. Siapapun yang mulai, siapapun yang di bench, kalau masuk, kalau masuk sudah di lapangan, selalu 100 persen. Jadi hari ini mereka nunjukin performa yang terbaik, sempat down dulu pas babak pertama, jadi kita babak pas cooling break, langsung bilang ke anak-anak ini, kita gak usah mikir apa-apa lagi, besok kita bisa rayakan atau kita bisa nangis. Jadi ya itu mental dari anak-anak, kita selalu main, akhirnya disini mereka nunjukin kalau mereka sudah siap. Sementara Ketua Panitia SBM Baret 78 Kap Abdillah Ansari mengatakan, dirinya bersyukur pelaksanaan kejuaraan dapat digelar dengan sukses sampai akhir, meski sempat terkendala cuaca yakni hujan. Untuk kedepannya, mudah-mudahan kerjasama ini dengan membaris 78 berjalan, sehingga event-event berikutnya bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa lagi tambah lagi, tambah lagi pesertanya mungkin bertahap dulu ya, Kita tambah dari, ini kan ada dua wilayah, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Banjar, mungkin ada tambahan lagi jadi bagi makin, dari rantai atau daripada hari. Pelaksanaan Baret 78 Kap digelar selama dua hari yang diikuti 12 tim dari dua daerah yakni Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, menempatkan Banjarbaru Football Club pada peringkat ketiga setelah berhasil mengalahkan Gambut Akademi. Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan. Terima kasih telah menonton!